Dugaan kasus perundungan yang berujung kematian terhadap seorang bocah SD di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya beberapa waktu lalu, masih diselidiki pihak kepolisian. Belum dapat dipastikan adanya dugaan keterlibatan orang dewasa dalam perkuatan video perundungan korban. Perkembangan kasus meninggalnya bocah SD yang diduga depresi akibat perundungan yang terjadi di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya terus berjalan. Hingga Sabtu pagi, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Atto Rinanto menyampaikan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya pihak medis terkait penyebab kematian korban yang hasilnya akan disampaikan kepada kepolisian sebagai bahan bukti pendalaman kasus. Beredarnya video adegan tak senonoh korban dengan seekor kucing yang diduga membuat korban depresi dan meninggal dunia, diduga melibatkan orang dewasa belum dapat dipastikan dan masih menunggu kesimpulan dari pihak kepolisian. Namun jika dilihat dari tampilan video atau mengatakan, perbuatan tersebut tidak sealami seperti dilakukan oleh anak-anak pada umumnya. Pihak KPAID tidak bisa menjustifikasi lingkungan tempat tinggal korban dugaan perundungan positif atau negatif. Namun dalam kasus tersebut, lingkungan itu perlu mendapatkan edukasi yang cukup agar terciptanya lingkungan ramah anak. Kita masih belum bisa menyimpulkan apakah ada keterlibatan orang dewasa atau umurnya anak-anak. Nanti kita nunggu proses kerja kepolisian. Kalau dilihat dari tampilan video, ini kan tidak sealami seperti halnya anak-anak. Sehingga, apa namanya, ya, butuh ada pendalaman apakah memang ada keterlibatan orang dewasa di dalam pembuatan video ini. Sehingga video ini bisa di-edit dan kemudian bisa disebarluaskan. Terus, hasil medis sudah dilakukan penyebab kematian korban dari KPRS ini? Tentu dengan kita tidak. Kita hanya bisa memakan koordinasi bahwa hasil rekan medis itu hari ini sudah bisa diserahkan ke penyidik. Dan karena memang kalau hasil itu bukan wilayah kami, jadi nanti teman-teman bisa berkomunikasi dengan penyidik atau dari rumah sakit langsung. Terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rujhanul Ulum Turut Angkat Bicara, menanggapi kasus tersebut. UU mengecam tindakan perundungan yang diduga menyebabkan korban depresi hingga meninggal dunia. UU meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, untuk tidak melakukan perundungan. Sebab tindakan tersebut sama sekali tidak memiliki manfaat dan faedah. Saya, UU Abu Jabar, mengucapkan innalillahi wa innaillahi rojihman, bela sungkawa atas korban yang meninggal. Tidak ada persetubuhan, tapi juga hanya ada adegan tak senonoh, mirip persetubuhan. Jadi, masyarakat jangan salah tangkap tentang berita dan juga informasi yang diterima oleh masyarakat banyak. Saya secara pribadi dan juga secara pemerintahan mengecam. Dan juga saya merintahkan untuk stop perundungan atau bully. Jadi, saya mendorong kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum yang berlaku, supaya ada efek gerak dan tidak teruang lagi dengan kegiatan kami. Dan karena itu, stop membicarakan semacam itu karena tidak ada manfaat dan faedahnya. Mari kita tingkapkan kebersamaan diantara kita dan merangkak menuju jabar juara lagi. UU menambahkan, pemerintah Jawa Barat mendorong pihak berwajib untuk memproses kasus tersebut secara hukum yang berlaku. Tujuannya agar ada efek gerak, sehingga peristiwa perundungan tidak terulang kembali di kemudian hari.